Terima kasih. Betul. Iya, iya. 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 Salamu'aikum. Waalaikumsalam. Hai, Angka. Waduh, mbak. Teteh. 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 Rumahnya bagus banget, enak. Alhamdulillah. Dari depannya udah asik ya. Tadi mama kan lihat depan. Enak. Alhamdulillah. Jadi tadi bicara ngobrol. Biar gimana pun juga. Bunda, mama, ibu. Ya ibu ya. Iya. Meskipun anaknya udah dewasa. Tetep anak mama. Tetep anak mama. Mama lihat. Ini kan Mia belum pindah. Jadi ke sini tuh, Vin. Pengen lihat. Udah benar belum dia? Iya. Kalau Mia gak ketenagain, tukang mama disuruh. Kelar gitu maksudnya. Sayangnya orang mama. Manornya ada. Manornya ini. Alhamdulillah. Udah kebayang gitu. Maksudnya gini, Vin. Kalau Mia yang nyuruh, tukang belum tentu kita. Kalau Nenek yang nyuruh. Siapa bisa ngelawan. Tapi emang gitu ya? Iya. Emang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya Allah. Tapi kalau dari segi pembelajaran ya. Misalnya ngajar-ngaji ke cucu, anak. Ini di sendiri? Waktu dulu? Atau memang didegasain ke orang lain? Kalau dulu, waktu kita kecil sendiri. Kalau sekarang. Kalau mau ngajar kan? Iya. Cuman mama arahin aja gitu. Karena kan mamanya juga udah milik sama-sama. Bukan mama kita doang. Betul. Betul. Nah, berbagi mama dengan sekian banyaknya orang. How you feel? Aduh gimana ya sampai. Mama bukan milik sendiri loh. Bukan milik kalian aja loh. Iya. Ini Monday to Sunday. Iya. Udah biasa sih. Udah di apa. Mama udah kemana-mana. Orang minta foto. Minta apa. Segala macam. Bahkan yang curhat ya mah. Sampai tengah malam. Terumah. Dilayani. Nah itu dia. Itu dia. Mama layani loh. Padahal kan. Alhamdulillah tapi. Masalahnya gini Vin. Karena ada orang yang kalau telepon. Saya jangankan emang menjawab. Mendengar suara saya udah tenang. Tuh begitu aneh ya. Hanya denger aja udah enak ya. Denger suara saya udah tenang. Siapa? Oh itu siapa tuh? Oh udah gede. Sikirin lagi siapa? Wah. Sikirin lagi sama Angka. Hah? Oh dateng-dateng ngajak. Dia baru pulang ngeles Viola. Iya. Yuk. Ini jawara Viola ini jangke banget. Kalau anak udah jemput gitu ya Taya. Iya. Mau kemana sih? Mau ngapain? Kemain ya. Ya udah Angka. Kita kebuk dalam dulu ya. Iya. Masakin saya bawa pulang ya. Boleh. Ibu yang minta masak. Iya. Waduh senang banget. Nah itu ya kalau dirumah ini kerasa banget keakrapan keluarga ini. Eh tapi aku punya ini loh. Nawan. Mama dede aku punya. Alvin punya pertanyaan dari viewersnya Alvin and Friends. Soap. Ini dari Instagram accountnya. Dari Adfandi Muter. Ya. Pertanyaannya Ma. Kalau bikin tato tulisan Allah itu dosa haram. Haram. Apapun yang namanya tato walaupun berbentuk tulisan Allah tulisan Muhammad tetap haram. Karena tato itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Ya. Karena menyakiti tubuh seseorang. Van jadi gitu ya. Jadi apapun yang namanya tato itu bentuknya apapun diharamkan. Diharamkan. Diharamkan ya. Pak JP. Ma aku ngasih duit ke pengemis di stasiun kemarin. Tapi takut dia pura-pura susah. Dan cacat. Kalau dia bohong gimana Ma? Pahalaku nyampe. Yang penting saya niat sama dia sedekah. Soal dia bohong atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita mikirin tan bohongin gue deh. Padahal dia orang kaya. Padahal dia orang mampu. Kapan sedekahnya? Serahkan saja. Karena Allah. Tahu rezeki yang kita terima itu hak-hak dia dari Allah. Jadi niat awal kita semata-mata. Karena Allah pada saat kita nyumbang. Makanya semuanya. Semuanya libtilgo imardotillah. Innamal amalubi niat wa innamalikul imriin manawa. Soal dia bohong urusan dia sama Allah. Jangan dipikirin. Gantung niat kita awal ya. Betul. Terus di era milenial ini ya. Generasi muda kan bisa dapat ilmu dari mana saja. Betul. Dari Youtube. Kan gak harus datang ke pengajian. Bisa dari Youtube. Bisa dari berbagai gadget teknologi yang ada di situ ya. Gak harus ke pengajian. Menurut Mama ni bagaimana? Beda. Kalau kita hanya belajar dari Youtube. Dari gadget. Dari TV. Dari radio. Berbeda. Meskipun itu juga ulasan. Itu ilmu kita dapat. Bedanya. Kalau kita berhadapan langsung dengan gurunya. Kalau ada masalah kita bertanya. Bedanya lagi kalau kita ada gurunya. Ada komunitas. Artinya kita bersosialisasi. Lebih banyak teman. Karena silaturahim itu merupakan bagian daripada keimanan. Itu bedanya. Makanya saran saya. Belajar dari gadget. Belajar dari Youtube. Dari Instagram. Dari apapun. Dari TV. Silahkan. Tapi jangan lupa pengajian rutin. Kita pun ikuti. Biar semuanya dapat. Karena di syarat itulah kita bisa. Bisa apa ya. Bisa langsung bertanya langsung ya. Betul. Beda dengan yang di buku. Nah kalau kita menyaring. Apa informasi itu. Yang dari Youtube itu bagaimana ya. Kalau mau tumpah-tumpah. Anda lihat di dalam surat Al-Hujrod. Ayat 6. Ya ayuhalladina amanu injaakum pasikun binabain fatabayanu. Hei orang yang beriman. Kalau mendengar kabar. Dari orang pasik membuat suatu kabar. Jangan langsung percaya. Tabayun. Check and reject. Benar apa enggak gitu kan. Coba Alvin lihat. Allah berpilman dalam Ali Imron 191. Allah berpilman probbana maholak tahada batila. Yang Allah ciptakan gak sia-sia. Mata kanan kiri. Telinga kanan kiri. Hidung kanan kiri. Tangan kanan kiri. Kaki kanan kanan kiri. Mulut satu di tengah. Apa maksudnya. Kalau kedengeran baru satu. Ini belum kedengeran. Jangan komentar pasti salah. Kelihatan ini. Ini belum kelihatan. Jangan komentar. Lihat kanan kiri. Dengar kanan kiri. Sium kanan kiri. Rabah kanan kiri. Jalani kanan kiri. Baru komentar itu yang benar. Mama Diri terima kasih banyak. Sangat. Salamat keluarga. Baik aku sampaikan insya Allah. Selalu ada pembelajaran. Setiap kali kita datang. Mengunjungi sahabat-sahabat Alvin. Dan kali ini di program kita ini pun. Kita bertemu dengan Mama Diri dan keluarga. Tentu akan mendapatkan pembelajaran tersendiri. Buat saya dan penonton di rumah. Sekali lagi. Terima kasih Mama Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali-kembali datang dari lokasi yang tidak kalah menaik lainnya. Hanya di Alvin & Friends location. Sampai jumpa.